Intro Halo adik-adik, ketemu lagi bersama saya Kak Faris Untuk pertemuan kali ini, masih sama kita akan melanjutkan pembahasan prediksi DBK 2020 Untuk pembahasan kali ini, Kak Faris akan membahas soal nomor 6 dan nomor 7 Perhatikan soal berikut ini AE sejajar dengan CD, seperti pada gambar Titik B merupakan titik potong AD dan EC Sudut B 43 derajat dan sudut H 78 derajat Maka nilai X adalah, yang ditandakan, sudut X itu berapa? Kita bahasnya, perhatikan Di sini, AE sejajar dengan CD Nah ini sejajar dengan CD Sudut B-nya di sini 43 Sudut H-nya di sini 78 Maka untuk mencari nilai X Nah kalau gambar yang seperti ini, kita bisa langsung jawab Ini Kak Faris bagi cara yang paling sederhana X sama dengan 43 derajat dan D Jadi tinggal dijumlahkan saja Kenapa? Karena sudut B dengan sudut D ini sama Berseberangan Berseberangan Jadi berseberangan Kenapa berseberangan? Karena garis AE dan garis CD sejajar Maka di sini 43 Karena X itu di luar segitiga B CD Maka jumlah dari sudut yang ada di dalamnya Tadi kalau kita jumlahkan ketemunya berapa? 121 Jadi jawaban yang paling tepat yaitu yang D Paham ya adik-adik? Oke, kita lanjutkan Pembahasan soal berikutnya Perhatikan Nah, di sini disajikan D3 B D C Sama kaki Dengan panjang Kakinya AC Sama dengan DC Titik B terletak pada garis AC Jika sudut B sama dengan 37 derajat Dan sudut H 50 derajat Maka nilai X adalah Kita bahas ya Perhatikan Di sini tadi dijelaskan B, D, C sama kaki Dengan AC Di sini AC Sama dengan DC Nah, ini sama Nah, di sini sudut B nya Sudut B nya 37 Sudut H nya 50 Nah, di sini dijelaskan AC Sama dengan DC Otomatis segitiga Segitiga AC, D juga segitiga apa? Segitiga sama Kaki Karena segitiga sama kaki Maka sudut A Di sini Perhatikan Sudut A Sudut A Ini akan sama dengan sudut B Nah, maka untuk mencari sudut A Berarti sudut A Sama dengan Sama dengan Dikurangi 50 Dibagi 2 130 Dibagi 2 Ketemunya berapa? 65 Berarti di sini 65 derajat Yang ditanyakan sudut apa? Sudut X Untuk mencari sudut X Perhatikan caranya Saya akan Sudut X Berarti caranya 180 Dikurangi Nah, di sini ada berapa? 65 Dan 37 Berarti 65 Ditambah 37 Berarti ketemunya berapa? 180 Dikurangi 65 Ditambah 37 Ketemunya berapa? 102 Berarti jawaban yang paling tepat 180 Dikurangi 102 Yaitu 70 Dikurangi Jadi jawaban yang paling tepat Yaitu yang B Bisa dipahamin ya adik-adik Mudah ya Nah Cukup setiap dari Kak Faris Sampai bertemu di pembahasan video-video berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe Dan klik tombol lonceng Untuk memberi Notifikasi Video-video selanjutnya Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa 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 Terima kasih.